Putri Indonesia 2022, Laksmisari Denif Suwardana mengunjungi kampus Institut Pariwisata dan Bisnis IPB Internasional. Kunjungan Putri Indonesia asal Bali tersebut dalam rangka menjadi narasumber dalam talk show bertajuk Bangkitkan Aksi Nyalakan Literasi. Kedatangan Putri Indonesia 2022 asal Bali, Laksmisari Denif Suwardana disambut oleh seluruh jajaran manajemen IPB Internasional. Rektor IPB Internasional Imade Sujana yang didampingi keroyasan Dharma Widya Ulangun, Inyuman Gede Astina, memberikan buket bunga kepada Putri Indonesia Laksmisari Denif Suwardana. Kedatangan Putri Indonesia ke kampus IPB Internasional bertujuan mengisi acara talk show bertajuk Bangkitkan Aksi Nyalakan Literasi sebagai narasumber. Laksmisari Denif Suwardana mengajak generasi penerus Bali semakin mencintai membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara karena hal tersebut bagian dari literasi. Pihaknya berharap Bali juga bisa menjadi contoh dalam pengembangan literasi di Indonesia dan juga di dunia. Di luar negeri maupun dalam negeri, banyak sekali buku tentang Bali yang ditulis orang luar Bali dan pihaknya ingin melihat lebih banyak buku tentang Bali yang ditulis oleh orang Bali sendiri. Saya sering melihat di luar negeri atau dalam negeri banyak sekali buku-buku tentang Bali, tetapi mostly there are travel books. Jadi saya ingin melihat buku-buku tentang Bali sebetulnya juga dan juga ditulis tidak hanya oleh penulis luar, tapi juga penulis dalam negeri kita sendiri. Rektor IPB Internasional Imade Sujana mengatakan, selaku rektor dan juga manajemen IPB Internasional, pihaknya sangat senang sekali menerima kunjungan Putri Indonesia 2022 ini. Putri Indonesia yang terpilih tahun 2022 merupakan Putri Asar Bali ini yang dinilainya sangat luar biasa. Kadiran Putri Indonesia ke IPB akan menjadi motivasi bagi Putri Bali untuk berprestasi ke tingkat nasional. Ini merupakan momen yang sangat luar biasa. Generasi muda diharapkan mengikuti jejaknya dengan banyak membaca, banyak belajar bergaul di tingkat nasional maupun internasional. Harus banyak membaca, harus banyak belajar, harus bergaul nasional, internasional. Memang harus begitu. Jadi kita sebagai daerah tujuan wisata itu harus tampil secara internasional, harus berani dan harus percaya diri untuk tampil secara internasional. Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun, Inyuman Gede Astina mengatakan, sangat berbangga dikunjungi oleh Putri Indonesia 2022 yang berasal dari Bali, selaku Ketua Yayasan mendorong generasi muda Bali, khususnya sekolah IPB supaya mengikuti jejaknya, dengan lebih banyak membaca, lebih banyak menulis. Harapannya suatu saat lahir penulis-penulis bukan saja di tingkat nasional, tetapi juga internasional yang berasal dari Bali. Kami dari Yayasan tentu mendorong, terutama generasi muda Bali, khususnya di IPB internasional ini, supaya mengikuti jejak beliau, lebih banyak membaca, lebih banyak menulis, sehingga suatu saat seperti yang beliau sampaikan tadi, suatu saat ya ada memang ya penulis-penulis ya yang bukan saja nasional, tapi internasional berasal dari anak-anak Bali. Pada kesempatan tersebut, Putri Indonesia 2022, Laks Misari Denevi Suwardana, menyerahkan buku secara simbolis kepada Rektor IPB Internasional Imade Sujana, dan Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun, Inyuman Gede Astina. Sa Putra Bali TV